...ribut, sepertinya buah hujan bat-bat ini. Untuk meningkatkan minat baca pada anak usia dini, diwujudkan dengan adanya program Storytelling. Pemerintah Kota Tanggerang melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah atau BPAD menggelar kegiatan Storytelling. Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa sekolah dasar yang didatangkan secara bergiriran dari setiap daerah di seluruh Kota Tanggerang. Kegiatan dilangsungkan di gedung layanan Perpustakaan Cipohol, Kota Tanggerang. Kegiatan Storytelling yang rutin digelar setiap bulannya ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan gemar membaca bagi anak didik usia dini. Setiap kegiatan Storytelling tak kurang dari 50 anak didik yang hadir didampingi oleh guru dan juga para pemandu serta pengajar. Alih, 8, eh 9. Senang. Belajar membaca, belajar mendoa. Para pengajar mengaku senang dengan adanya program dari BPAD Kota Tanggerang ini, terutama kegiatan Storytelling dan pengadaan buku-buku cerita di Perpustakaan. Menurut saya baik sekali ya, karena menambah wawasan untuk pengetahuan anak-anak, khususnya kita dari SDN Bayur, memang belum pernah membawa anak-anak untuk ke Perpustakaan di luar. Kami hanya ada di sekolah saja. Jadi kayaknya senang sekali dia dibawa ke sini ya, ada ceritanya juga. Insya Allah mungkin kita rencanakan lagi ya, untuk kelas yang berikutnya mungkin ya. Sekarang kita bawa kelas 2 dan kelas 3. Harapan saya, anak-anak begitu kita bawa ke sini kayaknya kok gembira ya, senang banyak buku-buku cerita yang memang belum ada di sekolah. Jadi kayaknya ke depannya kita akan adakan Perpustakaan kecilan di sekolah, biar anak-anak semakin banyak membaca, dengar membaca seperti itu. Kegiatan Storytelling ini akan terus disempurnakan, supaya lebih menarik. Kita sudah memprogramkan program budaya Storytelling itu sebulan itu 2 kali, yaitu dengan menjadwal sekolah-sekolah yang ada di kota Tangerang untuk datang bergunjung ke ruang pelayanan perpustakaan yang ada di Cikongko. Semua sekolah SD yang ada di kota Tangerang, di 13 kecamatan, berdasarkan permohonan dari para sekolah, sehingga kita nanti menjadwal, karena memang kita punya keterbatasan tempat juga. Kalau ingin kita sih semua sekolah yang ada di kota Tangerang, biar bisa merasakan manfaat Storytelling itu sendiri. Cuma memang karena ruang yang terbatas, kita hanya bisa membatasi minimal 100 orang. Melalui kegiatan Storytelling ini, diharapkan mampu menumbuhkan minat baca anak-anak di kota Tangerang. Dengan adanya Storytelling ini, siswa dapat menanamkan cinta budaya dan gemar membaca. Tim Liputan Tangerang TV Sampai jumpa di video selanjutnya.